Intro Halo, selamat datang kembali di channel Mikrotik Indonesia Ada kabar gembira nih, bagi para pengguna CHR saat ini Citraib sudah mulai menjual lisensi CHR Nah tata cara pembeliannya dan penjelasannya seperti apa? Simak video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mikrotik Indonesia dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Intro Intro CHR atau Cloud Hosted Router sebenarnya adalah salah satu router OS yang diperuntukkan untuk virtualisasi Nah CHR banyak digunakan karena dibilang praktis dan bisa digunakan di beberapa virtualisasi misalkan pada VMware, pada Hyper-V, pada VirtualBox dan sebagainya Nah penggunaan CHR sebenarnya hampir sama seperti menggunakan router OS tetapi lebih praktis karena bisa digunakan dimana saja bisa juga dipasangkan ke server yang berbasis virtualisasi dan di jalankan layaknya sebagai router bagi teman-teman yang penasaran penjelasan mengenai CHR penjelasan CHR sudah pernah dibahas di video sebelumnya karena videonya ada di sini nih karena CHR digunakan pada virtualisasi ternyata CHR agak sedikit berbeda lisensinya dengan router OS pada umumnya jika router OS menggunakan lisensi level 4, 5, dan 6 pada CHR nanti ada beberapa pilihan ada 4 pilihan yang bisa digunakan yang pertama adalah lisensi free, lisensi P1, lisensi P10, dan yang terakhir adalah P-Unlimited nah keuntungan dari CHR dibandingkan menggunakan router OS saat anda menggunakan CHR tidak ada limitasi fitur sama sekali limitasi yang dijalankan dari segi software adalah limitasi speed yaitu berapa banyak speed yang bisa digunakan pada virtualisasi jika anda menggunakan lisensi free maka limitasinya adalah 1 megabit sedangkan saat anda menggunakan P1 maka limitasinya adalah 1 gigabit untuk lisensi P10 limitasi speednya adalah 10 gigabit dan saat anda menggunakan P-Unlimited maka tidak akan ada limitasi speed sama sekali atau Unlimited tetapi bukan berarti speednya adalah Unlimited nanti akan mengikuti spesifikasi hardware yaitu laptop ataupun server yang anda gunakan jika anda menggunakan lisensi free, sebenarnya lisensi tersebut akan otomatis muncul saat anda instalasi CHR untuk lisensi P1, P10 dan P-Unlimited nanti bisa anda beli di website citraib.com berdasarkan kebutuhan cara pembelian di website citraib.com seperti apa? untuk langkah pertama pastikan anda memiliki account di website mikrotik.com jika anda belum memiliki account silahkan anda daftar terlebih dahulu selanjutnya nanti login untuk pembelian lisensi di site citraib.com anda bisa masuk ke menu lisensi mikrotik router OS di bagian sebelah kiri untuk lisensi CHR nanti akan ada 3 pilihan yaitu P1, P10 dan P-Unlimited anda bisa pilih misal jika anda ingin membeli P1 ikuti langkah pembelian barang sampai akan muncul nomor order jika nomor order sudah selesai anda bisa cek proses transaksi order anda itu sampai mana untuk saat ini transaksinya itu sudah dalam posisi Approval dari pihak citraweb akan menunggu proses pembayaran jika pembayarannya sudah diterima maka statusnya akan berubah dari sudah Approval menjadi pembayaran diterima seperti ini nanti anda bisa cek di bagian order akan ada detail order yang anda miliki selanjutnya akan ada tombol detail disini anda bisa klik details nah akan ada kolom yang namanya authorization key nah authorization key ini adalah key yang nanti akan kita gunakan untuk transfer dari citraweb ke account mikrotik.com anda masing-masing cara mendapatkan authorization key nya seperti apa? anda bisa login ke website mikrotik.com yaitu user id yang sudah anda daftarkan tadi selanjutnya anda bisa masuk ke bagian edit account details di bagian account details di bagian paling bawah akan ada yang namanya account authorization key jika anda klik maka akan ada pilihan untuk generate key dan berapa lama key yang anda generate itu akan valid secara default adalah 24 jam anda bisa pilih lebih pendek ataupun lebih lama key ini yang nanti akan kita masukkan ke website citraweb.com yang digunakan untuk transfer lisensi pastikan key nya tidak salah untuk menghindari lisensi yang di transfer hilang kita akan coba generate akan muncul kode random ini bisa kita copy selanjutnya anda bisa paste di bagian detail citraweb.com dan pastikan saat anda paste kodenya kode ini posisinya adalah valid dalam artian jangka waktu kodenya itu masih ada selanjutnya bisa anda submit jika sudah di submit otomatis nanti di account mikrotik.com anda akan muncul private key anda bisa cek di bagian sebelah kiri bagian sebelah kiri sini akan ada private key baru jika anda cek di bagian make a key from private key maka akan ada lisensi baru yaitu adalah lisensi level 4 atau P1 nah sebenarnya lisensi CHR itu tidak hanya bisa digunakan untuk CHR tetapi bisa juga digunakan untuk routerboard dengan perbandingan jika anda menggunakan lisensi P1 itu sama dengan lisensi level 4 lisensi P10 itu sama dengan lisensi level 5 untuk PUnlimited itu sama dengan lisensi level 6 nah ini terserah anda ingin digunakan sebagai CHR ataupun digunakan sebagai routerOS nah cara generate lisensi CHR agak sedikit berbeda untuk generate nya anda harus masuk ke router CHR terlebih dahulu disini sudah saya siapkan router CHR di dalam VirtualBox nah sebelum kita generate lisensi nya pastikan router CHR sudah terkoneksi ke internet saya cek terlebih dahulu nah jika sudah terkoneksi ke internet anda bisa masuk ke menu system license disini terlihat disini terlihat nah disini terlihat lisensi router CHR yang anda miliki yaitu adalah free dengan limitasi adalah 1 megabit nah jika anda ingin lisensi nya di upgrade menjadi P1 maka anda bisa tekan renew license di bagian sebelah kanan akan ada menu baru anda bisa isikan username dan password yang sudah anda daftarkan di website mikrotik.com yaitu akun yang berisi lisensi yang sudah anda beli misalkan disini adalah akun saya sendiri lalu saya pilih lisensi yang sudah saya beli tadi yaitu adalah P1 nah selanjutnya anda bisa tekan tombol start otomatis router CHR akan terkoneksi ke mikrotik.com untuk mengecek apakah akun tersebut terdapat lisensi P1 atau tidak jika sudah selesai pengecekannya dan internet berjalan lancar maka router anda akan berubah menjadi lisensi P1 nah jika sudah seperti ini anda bisa cek di bagian all chr keys di akun mikrotik.com anda masing-masing jika anda klik otomatis akan terdapat sistem id chr yang sudah anda generate disini sistem id nya adalah sekian jika saya cek di router chr saya ternyata sama nah ternyata P1 yang saya gunakan saat ini itu adalah versi trial jadi mikrotik.com jika anda jika anda generate lisensi P1, P10 atau unlimited akan ada lisensi trial anda bisa menggunakan lisensi ketiga tersebut selama 60 hari nah dalam 60 hari anda harus generate lisensi P1 yaitu anda harus tekan tombol upgrade disini lalu anda bisa pilih P1 selanjutnya adalah upgrade jika anda sudah pilih upgrade maka nanti akan ada pilihan anda itu ingin upgrade P1 menggunakan kredit card yaitu dengan currency dollar atau menggunakan private key anda bisa menggunakan private key yang sudah anda beli di citraib.com anda tekan Pay using private key nah otomatis nanti transaksinya sudah berhasil dan lisensi yang anda miliki sudah tidak tertulis trial lagi di bagian expires ini sudah tidak ada jangka waktu lagi anda bisa gunakan chr dengan lisensi P1 sekian penjelasan singkat mengenai pembelian lisensi di citraweb dan juga generate lisensi chr nah teman-teman bisa memilih lisensi chr berdasarkan kebutuhan jika ternyata hanya cukup menggunakan free tidak masalah jika ternyata kebutuhan di lapangan lebih dari lisensi free maka nanti anda bisa pilih antara lisensi P1, P10, atau PUnlimited terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru video dari kami bagi teman-teman yang ada ide mengenai video ataupun ada pertanyaan mengenai Mikrotik bisa langsung tanyakan di kolom komentar sampai ketemu lagi di video Mikrotik selanjutnya